Marsinah, sejarahnya bermula ketika ia dan 13 kawannya menuntut kenaikan upah di sebuah pabrik arloji. Lalu pada April 1993, di hutan jati wilangan, di bawah tangan dingin negara, Marsinah ditemukan tinggal nama. Mengenal Marsinah, potret perempuan Indonesia yang hilang. Nganjuk, 10 April 1969, Marsinah lahir. Tumbuh dalam keluarga miskin, tak berarti membuat ia bukan seorang yang terpelajar. Ia memang sempat bersekolah, tetapi kehidupan yang tak serba ada membuatnya harus meninggalkan seragam sekolah. Marsinah bukan kelas bangsawan, bukan pula seorang feminis yang menuntut kesetaraan. Dia Marsinah, perempuan biasa, buruh di sebuah pabrik yang cukup bising. Dia hanya menuntut apa yang disebut hak sebagai pekerja, dan dia melawan persis ketika kekerasan aparat mewabah lebih cepat dari apa yang bisa dilakukan virus. Bekali yang dia punya adalah pengetahuan yang diperoleh dari senggang waktunya membaca dan mengklipin koran. Marsinah adalah buruh PT Catur Putera Suria. Fabrik Arloje di Siring, Jawa Timur, dengan upah Rp1.700 per bulan. Sementara berdasarkan Kepmen, 50-1992 diatur bahwa UMR Jawa Timur ialah Rp2.250. Pemerintah Provinsi Surabaya meneruskan aturan itu dalam bentuk Surat Edaran Gubernur KDH tingkat 1, Jawa Timur. Isinya meminta agar para pengusaha menaikkan gaji buruh sebanyak 20%. Inilah awalnya, upah yang tak mampu mengeringkan keringat para buruh Marsinah melawan. Sudah itu, gugur. Tidak, ia digugurkan. Tak ada yang bisa menampik bahwa Marsinah gugur di bawah kekuasaan Soeharto. Sekitar satu bulan sebelum Marsinah terbunuh, Soeharto menghadiri pertemuan hak asasi di Thailand. Dalam forum besar itu, Soeharto menyampaikan bahwa rancangan undang-undang hak asasi manusia tak dapat diberlakukan di negara-negara Asia. Sebab bagi Soeharto, Asia memiliki budaya berbeda dengan Eropa, di mana warganya bebas mengkritik pemimpinnya. Dalam forum Marsinah Tumunir, Grounding Human Rights in Indonesia yang terbit tahun 2008, Soeharto menekankan bahwa warga negara memiliki kewajiban untuk menunjukkan rasa hormat kepada pemimpinnya, yang itu terjermin pula terhadap anggota keluarga kepada kepala keluarga. Tak heran apabila pada akhirnya Marsinah dan para buruh harus berbunturan dengan militer. Dengan intimidasi dan represif, sebab sesungguhnya, Soeharto memiliki banyak persediaan untuk mengontrol para buruh. Salah satunya surat keputusan Bakur Setanas dan keputusan Menteri Tenaga Kerja, di mana jika persoalan terjadi antara buruh dan pengusaha, militer akan tiba sebagai mediator. Sidoarjo, 2 Mei 1993, Marsinah terlibat dalam sebuah rencana ujung kurasa. Tanggal 3 Mei 1993, Komando Rayun Militer atau Korangil setempat turun tangan mencegah aksi buruh. Tanggal 4 sampai 5 Mei 1993, Marsinah tetap aktif dalam unjuk kurasa bahkan para buruh telah total melakukan menggok kerja dan menjadi satu di antara 15 buruh lainnya yang melakukan segala perundingan. Tanggal 6, 7, dan 8, tak lagi ada yang tahu di mana Marsinah. Sampai akhirnya pada tanggal 8 Mei, ia ditemukan tak bernyawa di hutan jati wilangan. Para perumpak bisa membakar kebun bunga, tapi tak sesiapa dapat melunda datangnya musim semi. Syair itu tepat untuk Marsinah, sebab sampai hari ini, ia telah menjadi ibu bagi kelahiran Marsinah-Marsinah lainnya. Terima kasih telah menonton!